Ya, hari ini kita bersama-sama di pusat persemian di Rumpin yang nantinya ini akan kita kembangkan, juga akan kita bangun di provinsi-provinsi yang lain. Ada kurang lebih dalam rencana 30 pusat persemian seperti ini yang produksinya juga hampir sama, kira-kira 10 sampai 12 juta per tahun yang kita harapkan ini akan bisa kita pakai untuk memperbaiki lingkungan utamanya di lahan-lan kritis, muda di hulu-hulu daerah aliran sungai. Dan seperti tadi saya bicara dengan Banten, dengan Tianjur, mereka sudah kita kirimi, ini misalnya di Banten tadi 600 ribu bibit, tetapi masih menyampaikan, masih kurang. Dan di Tianjur sudah kita kirim 352 ribu, tapi juga masih kurang. Artinya memang sebetulnya hal-hal yang konkret yang kita bangun seperti persemian di Rumpin ini memang sangat diperlukan. Untuk utama daerah-daerah aliran kritis, daerah aliran sungai, yang ini akan memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Kemudian yang kedua mengenai mangrove juga, kita akan bangun pusat mangrove dunia di Kalimantan Timur, di Teluk, Teluk Balikpapan, dan juga di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan juga di Provinsi Bali. Ini juga dalam rangka rehabilitasi hutan mangrove kita yang rusak, yang kita harapkan nanti akan kita disiakan dalam 3 tahun ke depan kurang lebih 600 ribu hektat. Sekarang saya ikut. Pak, sejauh ini pesat persemayan yang sudah beroperasi, itu yang dirumpin? Baru dirumpin. Sebentar lagi nanti yang di Sumut, kemudian juga di Mandalika, kemudian juga di IKN, juga sudah mulai perataan tanah, saya kira dalam 3 bulan ini akan selesai. Insya Allah. Pak, soal COVID-19, Pak, ini angkanya agak naik lagi. Gimana, Pak? Yang paling penting kita berpegangan pada angka, positif year rate pegangannya itu. Kan harus di bawah 5 persen. Kita sekarang ini di angka 1,03 persen, tapi masih pada posisi terkendali. Meskipun kita tahu, saya sudah meminta untuk diwaspadai, ada sedikit kenaikan. Ini karena kemarin masalah 3 minggu atau 9 yang lalu karena kita lebaran. Tapi kenaikan ini saya kira masih dalam posisi terkendali. Pertama positif year rate-nya masih di angka 1,03, di bawah masih di bawah 5 persen. Kemudian juga laju transmisi. Ini juga masih di angka yang terkendali. Itu angkanya 20 per 100 ribu per minggu kasus. Dan kita masih berada di angka 1. Masih ada apa, masih, 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 masih terkendali. Tapi tetap kewaspadaan itu penting. Oleh sebab itu, saya akan tekankan lagi pentingnya booster. Suntikan ketiga, ini akan terus kita lakukan. Mohon ingin Pak Presiden, terkait penemuan jenajah putra Pak Ridwan Kamil, kemarin ada informasi terbaru, barangkali ada pernyataan dari Bapak Mungkin sebagai Presiden. Ya, saya sudah dua hari yang lalu, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, untuk menyampaikan tugas kita yang mendalam. Tapi sudah, Alhamdulillah, sudah ditemukan. Saya juga perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, pada Dubes, untuk secara maksimal membantu pulangan jenajah dari Swiss ke Indonesia. Dan kita harapkan insyaAllah segera bisa teraksana. Bapak Mungkin, jenajah saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.